Kita ke informasi lainnya Pemirsa dimana berawal dari pengerjaan tugas akhir kuliah sepasang mojang jejaga asal kota Gembang, Bandung melanjutkan karyanya membuat mobil berjenis hot road. Uniknya Pemirsa seluruh bahan dasar mobil tersebut berasal dari besi bekas dan dibuat dengan cara ditempah. Siapa tidak kenal dengan mobil hot road? Mobil yang terkenal pada tahun 1930 hingga 1940 ini tentunya menjadi primadona pada masanya. Di Bandung, Jawa Barat sepasang mojang dan jejaga kota Gembang membuat mobil yang fenomenal tersebut. Uniknya, seluruh bahan baku mobil tersebut terbuat dari besi bekas yang dijual di pasar luar. Proses pembuatannya pun membutuhkan waktu satu tahun untuk menyempurnakan mobil hot road. Dengan mengangkat konsep meteor yang jatuh ke bumi, seluruh ornamen yang menempel di mobil hot road tersebut didominasi dengan motif api. Di samping itu, seluruh pembuatan dekorasi dan konstruksi yang menempel di mobil ini dibuat dengan cara ditempah. Awalnya pembuatan mobil hot road tersebut dibuat untuk memenuhi tugas akhir kuliah. Namun dengan tangan terampil mereka, akhirnya mobil ini disempurnakan hingga dapat digunakan. Memang awalnya, emang buat tugas akhir kuliah sebenarnya. Yang kemudian malah jadi pemancing ide juga buat Radit, buat rekan aku Radit, buat aku juga buat kembangin ini. Bisa ke home decor, bisa ke otomotif, kayak Radit-Radit bikin, itu mobil-mobil kecil. Agar bisa dikendarai, digunakan mesin motor BMW 2 silinder 500 cc. Karena saya punya motor itu, motor itu belum berdiri sebagai motor, terus kebetulan kami punya proyek mobil. Kenapa enggak si motor ini, kita korbanin aja mesinnya buat kita pasang di mobil itu, daripada kita cari biaya lagi. Hingga saat ini, Mojang jejaka Bandung tersebut juga masih terus mengembangkan mobil buatannya untuk dapat diproduksi bagi masyarakat umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan.